Intro Saya berada di kota Bengkulu untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari wilayah ini Bengkulu berasal dari kata Melayu Jawi yaitu Bank dan Kulon Bank pesisir Kulon itu Barat lalu melalui pergeseran kemudahan pengucapannya dari Bank Kulon akhirnya menjadi Bengkulu Bengkulu ini juga menyimpan banyak potensi wisata seperti pantai panjang yang pasirnya semuanya putih airnya bisa jernih lalu ada danau dendam tak sudah yang menarik juga ada hutan alam dimana di wilayah inilah tumbuh bunga yang bernama Rafflesia Arnoldi dan ada lagi wisata sejarah yaitu benteng yang dibangun abad 17 yang bernama Benteng Malboro pada tahun 1930an maka Bengkulu ini dijadikan tempat pembuangan bagi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia termasuk Pung Karno dia dibuang ke Bengkulu uniknya adalah ketika dia pada masa pembuangan ini beliau berkenalan dengan Fatmawati yang akhirnya kita tahu dialah ibu negara Indonesia untuk istri Bung Karno yang mendapat gelar ibu negara dan dari Fatmawati inilah lahir anak-anak Soekarno yang kita kenal sekarang ini seperti misalnya mantan Presiden Ibu Megawati lalu Guru, lalu Guntur, Soekarno Putra itu semuanya lahir dari Fatmawati jadi kisah unik ini saya mau angkat sebagai kisah inspirasi bahwa di tengah pembuangan, di tengah penderitaan ternyata Soekarno justru menemukan teman hidupnya menemukan jodohnya di dalam pembuangan pada masa penderitaannya semua peristiwa yang terjadi itu pasti ada baiknya manusia ini tidak bisa menyelami apa yang terjadi tetapi Tuhan membuat semua indah pada waktunya dibalik penderitaan, dibalik masalah maka sering justru ada kejadian-kejadian yang membawa berkat, membawa kehidupan yang lebih baik lagi saya juga mengalami peristiwa yang serupa tahun 90 saya merantau ke Jakarta 92 saya buka usaha sendiri dan singkat cerita kami sukses menjadi eksportir sepatu nasional kerusuhan ekonomi 98 membuat kami bangkrut kami buka usaha lalu tutup kami buka grosir lalu gagal kami buka pabrik pun lalu berhenti saya pernah mengalami kesulitan cash flow sehingga tidak bisa membayar supplier dan supplier menyerahkan saya pada preman, debt collector bahkan pernah ditangani oleh oknum angkatan dan saya disekap, diciduk sampai malam hari saya bertanya kepada Tuhan Tuhan, saya ini orang yang banyak melayani, berbuat baik saya melayani Tuhan, kenapa saya gagal? bahkan saya sempat berpikir mungkin dagang ini bukan panggilan saya saya lebih baik jadi pendeta saja tapi kami tidak menyerah partner saya Pak Tomo kami melakukan usaha yang dengan semangat baja dengan terus menerus, singkat cerita hari ini IFA menjadi salah satu perusahaan MLM terbesar untuk fashion di Indonesia ini dengan outlet terluas ada di seluruh kabupaten di Indonesia dengan produk terlengkap, dengan katalog yang berganti yang paling cepat nah ini tidak turun dari langit tapi melalui usaha dan proses yang sangat panjang dan ketika kami mengalami hal-hal yang tidak baik kami tidak kecewa dengan Tuhan karena itu kalau Anda juga mengalami hal-hal yang tidak baik seperti pembuangan yang dialami Soekarno dibalik penderitaannya ada kebaikan di sana bahwa Tuhan itu baik dan Dia punya rencana yang baik dibalik semua yang Dia izinkan terjadi percaya pasti ada kebaikan yang tersedia inilah inspirasi dari kota Bengkulu yang saya sampaikan dari Benteng Marlboro di Bengkulu salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati